Saya minta maaf, lahir batin yang sakit apahani kepada semuanya, teman-teman mama, selamat sobat mama, keluarga mama, maafkan ibu saya. Beritahukan informasi mengenai meninggalnya ibu Unda seperti apa? Awalnya, merasakan ke meriang-meriang, itu kira-kira dua mingguan lebih yang lalu. Terus, sekeluarga juga agak meriang, lalu kita khususkan untuk coba tes PCR. Kadarullah, satu-satu di tes-tes, hasilnya positif. Nah, akhirnya kita treatment di rumah dengan bantuan dari dokter. Karena mama ngedrot, dilarikanlah ke rumah sakit di Maya Padang. Langsung di Maya Padang, dokter menyarankan untuk ICU. Nah, di sana mama di ICU COVID. Perjalanan waktu, kita masih setiap hari masih komunikasi, masih video call. Masih mama, masih apa, bisa bercengkerama, masih ngobrol sama. Kita kan selalu dengan sistem Masya Allah yang baik, perawatan yang baik, kita diizinkan untuk video call selalu sehari dua-tiga kali, sampai empat kali barang-barang. Perjalanan waktu, karena usia juga, dan waktu itu menyerang paru-paru. Paru-parunya ternyata sangat-sangat parah, kata dokter. Nah, di situ dokter menyarankan untuk plasma, dari plasma langsung ke jamaran, dari obat-obat semua. Karena mama ngebrok-ngebrok, akhirnya setelah seminggu di sana, saya bilang, dokter bilang, oke kita tes PCR. PCR, padahal alhamdulillah sekali, mama hasilnya negatif. Nah, terakhirnya menyerangkan, karena mama paru-parunya semakin drop, lagi nggak bagus, banyak infeksi, sampai transfisi darah, sampai penyakit yang lain di luar hidup. Nah, COVID-nya hilang, setelah COVID-nya inilah simbol penyakit-penyakit yang lain. Dan dokter menyarankan, karena sudah negatif, pindahlah dari ICU COVID, dipindahkan ke ICU yang bersih. Jadi, bukan non-COVID. Jadi, mama sudah pindah di situ, dan dokter menyarankan lagi, karena nge-drop, sekadar Allah, mama harus pakai ventilator. Nah, setelah mama pakai ventilator, komunikasi kita berkurang, tapi dokter sedikit intas, sama perawat pindahan. Nah, terakhir kemarin, pas sudah ada rasa yang mama ini memang capek, pasien, dan akhirnya salah satu dari perawat memberikan kita kesempatan untuk mentalki ke kuping mama melalui handphone. Jadi, kita dari anak-anaknya yang berlima, mentalki mamalah selama 20 menit di kanan kupingnya. Kita berkumpul, selain Allah, alhamdulillah. Mama seperti ada, ada mengikuti. Karena saya bilang, terakhir itulah yang akan dijelar, akan diucapkan. Jadi, kita berkumpul, terakhir lah, alhamdulillah. Itu kejadian kemarin, sebelum jam 12. Setelah kata perawat, mama sudah capek, ini aja, apa kita stopkan dulu, akhirnya sudah selesai. Berapa lama kemudian dari ICU ruang, langsung mereka bilang, bahwa mama harusnya harus ke pompa jantung. Nah, dari situlah kita langsung semuanya. Karena kalau misalnya kita, untuk melihat mama itu, kita harus tes PCR dulu, supaya kita negatif ke tempat, memang itu kan dari protokol ya. kita, alhamdulillah kita tes, kita tes PCR. Nah, sampai di sana, dokter ini, apa, memberikan, waktu cuma 30 menit, supaya kita semua kumpul, kalau kamu di pompa. Nah, alhamdulillah kakak saya sampai duluan, kita petaskan di mama. Nah, dari situlah mama terakhir, takin dengan, alhamdulillah dengan keadaannya, yang selalu khusus otima, mama terada yang bersih, bersih dari COVID, mama negatif, dan dua kali PCR. Dan inilah, mungkin karena mama capek, mama selalu bilang, bahwa mama lobatan banyak banget. Jadi, kita semua mengikhlaskan mama. Inilah yang terbaik, di sana sama mama. Tapi ada keinginan mama yang belum tercapai gak? Kira mama, mama itu sebenarnya, keinginannya tuh keinginan, apa, mama terus, keinginannya tuh keinginan orang tua biasalah. Tapi, mama suka berucap, mama bahagia, teman-teman. Mama ingin, ingin, mama tuh, dari dulu terus berumroh, setahun gitu, jadi pengen umroh lagi, umroh lagi, tapi keadaan Allah, karena COVID ini, pandemik ini, tidak dapat umroh. Jadi, itu aja keinginan mama tuh, karena ini, mama hanya ingin, pengen umroh tiap tahun, dengan teman-temannya malah, kadang-kadang, gitu. Jadi, itu aja. Mama keinginannya, hanya simple aja. Karena mama tuh, tiba orang yang gak, gak suka diem. Dan mama udah cerita-cerita sama suster, bahwa, apa, ya, punya bukti. Jadi, itulah mama yang tidak bisa diem, yang tengah sehari-hari bekerja. Padahal Allah, di akhir, di akhirnya mama, mama harus istirahat memang. Dijikan Allah, istirahat kerja, dengan, apa, dengan, eh, semua doa-doa yang kita berikan ke mama. Meninggalkan berapa anak, dan berapa cucu kan? Alhamdulillah, anaknya berjucu. Perempuan juga, 45. Cucunya, Alhamdulillah, ada 15. Iya. Mbak, total berapa hari, Mbak? Dirawat di rumah sakit, Mbak? Total itu, Mama, hampir 2 minggu ya. 2 minggu. Di COVID-nya, di ICU COVID-nya itu, Mama sekitar, eh, 8 hari, teman-teman, teman-teman ya. Jadi, terlebihnya, eh, di ICU terlebih, di panggung salaknya. Mbak, mungkin kenangan-kenangan apa aja sih, Mbak, sama Mama yang paling susah dilupain? Mama, kalau saya sih, karena saya anak perempuan ya, aku tuh deket sama Mama. Apa, eh, deketnya, eh, karena mungkin, jadi kalau saya, Mama tuh gini, walaupun kita anak-anak sudah besar, sudah pada punya anak-anak juga, kita kalau pergi kemana pun harus lapor. Jadi kalau nggak lapor, Mama juga suka nyari, mana? Nah, jadi, kenangannya, jadi kita seperti yang Mama kayak, Mama tuh membuat kita ya, ya, eh, apa, deket, kita week-end, selalu ketemu, terus nggak pernah, nggak pernah kita jauh, kita komunikasi selalu, selalu, gitu, Mama tuh paling senang apa, eh, dress code. Jadi, baru sebagainya, dress code. Kalau kita lebaran, dress code. Kita ke sana, harus dress code. Ya, sebenarnya sekali dengan, dengan apa, kita kelompakan. Jadi, kenangan saya sama Mama ya, udah beberapa kali saya berangkat di ibadah sama Mama, berdua lah, berdua lah, berdua, senang aja, walaupun terakhir, ibadahnya Mama umroh itu Mama, pakai kursi dorong. Tapi menikmati aja, dia, Alhamdulillah, ya Allah, tentu sebelum sampai disini, eh, apa, itulah terakhir Mama, ibadah umroh, eh, dengan menggunakan, apa, kursi dorong. Omroh itu yang omroh terakhir? Ehm, Covid itu kan 2020 kan? Jadi, kita pulang tanggal 6, 6 Januari 2020. Seminggu kemudian, maksudnya berapa minggu kemudian Covid. Pandemi. Jadi, itulah terakhir Mama berangkat umroh. Bu, kalau kerjaan sendiri gimana Mama? Atau masih ada, di akhir, sebelum sakit? Atau masih kerjaan? Atau sinetronnya? Atau gimana gitu? Mama terakhir, terakhir sebelum pandemi, kami masih sinetron. Ehm, sinetron, apa ya, yang sama Roy, Mama tetep Roy, apa gitu. Jadi, Mama masih sinetron, padahal masih pandemi, terus, Mama masih usaha hijab, masih usaha hijab, terus baju muslim, karena Mama memang senang, senang apa, mendesain, senang pameran, walaupun kita anak-anak bilang, Mama jangan pameran, capek. Tapi, pertama bukan soal hasil dihasilkan dari pameran itu, berupa nominal, kebahagiaan dia yang tidak bisa dapat dari, dari segi nominal itu. Jadi, kita anak-anaknya itu saja, kalau mau, apa yang mau Mama mau, silahkan, apa yang Mama mau, silahkan. Kita kelas saja, tapi kita terus gantinya dan masih out. Bisa dibilang aktif dalam semua kegiatan yang Mama kerjanya? Mama, Masya Allah, Ya Allah, Mama itu, apa, di, 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 banyak, di, kalau, apa, pengajiannya dengan, apa, kali? Yang ada di, di, pongajian Khakibi, oxide banyak. Hagi-hari Maka SV ini disibuk dari, anak-anaknya. Maka kadang, Kadang, kita mau ketemu, Mama nggak ketenya kapan. jadi kita nanyain jatuh teman bukan mamanya jatuh kita jadi itulah kesibukannya makanya pada saat pandemi dan akhir daripada semuanya mama istirahatnya di rumah sakit memang Allah lebih sayang biar, nah silahkan aja kejalanan apa ya itulah berikutnya saya bahwa mama itu tidak mengeluh tidak mengeluh dalam soal yang lain enjoy aja karena dia tahu anak-anaknya itu sayang memperhatikannya walaupun anak-anaknya ada di mana-mana tinggal di luar tapi alhamdulillahnya sekarang ini kekomunikasi dengan video call itu selalu berjalan doanya mbak ya doanya ya menaakan ibu saya minta maaf lagi berarti saya ingin mengeluhkan kepada semuanya teman-teman mama selamat sobat mama keluarga mama maafkan ibu saya karena tidak hinap daripada kesalahan insya Allah saya berdoa tetangkan kuburnanya kerangkan-kerangkannya hilangkan dari sebuah kuburnya dan mama bersama orang-orang fisik Fatima dan diampuni dosa-dosanya sampai detik ini dan apabila ada yang memang seperti yang memang kewajiban kita serang muslim mengingatkan ada yang berhutang langsung mama punya hutang silahkan saya sebagai anaknya insya Allah akan kewajiban yang akan terpengaruhi itu aja karena hanya itu yang dapat dilatangkan ibu saya untuk menjadi kuburnya mbak mohon maaf ini ditunggu apa ditunggu ya jadi gini karena ini apa mbak mohon maaf mbak mohon maaf Terima kasih telah menonton!